Yo! Yo! Kenapa? Ya pokoknya intinya balik lagi bareng gue, Mr. Rokto. Kalau nggak matir, disini ditemenin sama Gua Negara. Kerasan ini tahun baru bukan? Lebaran! So guys, pada kesempatan kali ini kita bakalan bikin challenge sebenernya. Challenge atau lebih tepatnya tutorial challenge. Jadi ini tutorial sekaligus digabungin sama challenge. Sekaligus ada reviewnya juga. Jadi ini anti mainstream lah kita gabungin dalam satu video. Jadi kita disini bakalan bikin bunga flanel. Itu biasanya kalo orang-orang mau wisuda. Itu tuh butuh tuh. Ya kalo butuh langsung. Ya jadi kita bakalan bikin handmade. Bikin handmade bunga dari line flanel. Jadi kita akan mengadu kreativitas kita disini. Yang berpengalaman dan juga yang... Sangat. Sangat. Sangat amatir ya. Oke. Sebelum kita buat bunga flanel ini. Kita akan menjelaskan sedikit tentang apa saja yang akan kita pakai. Ya kita yang pertama ada lem tembak. Terus disini ada kain flanel. Ini kain flanel hijau yang udah dibentuk kayak suriken. Kayak apa? Suriken. Kok mau ngatuh suriken? Aku ngatuh suriken. Kamu harus nonton spawn boat ya. Kamu harus nonton Naruto kamu tau. Terus disini ada kain flanel. Dua ini kita udah buat battle ya. Dan disini untuk? Yang belum dibungkuk. Oh yang belum dibungkuk. Jadi ini penting apa? Satu tuh kurang. Sebenernya sih kan kamu pernah bikin yang dari awal kan. Ini mah gak apa-apa. Kok gitu? Terus kamu pakai yang itu? Enggak kan ini ada dua. Oh buat dua. Oke. By the way itu kan guntingnya cuma satu. Yaudah. Intinya karena guntingnya cuma satu mungkin nanti kita pakai yang udah jadi. Curah. Oke selanjutnya kita punya tusuk gigi. Ini kawat untuk jadi anu. Itu. Iya anunya itu. Buat jadi gagangnya ya. Sampai? Ya itu maksudnya. Oke. Kan anda harus menjelaskan. Oke. Selanjutnya kita punya gunting pastinya. Ini sangat perlu untuk membentuk kain ini menjadi bentuk-bentuknya tadi. Tapi karena sudah ada bentuk aslinya kayaknya kita gak perlu ini. Perlu, perlu, perlu. Huh? Buat kamu bikin dari awal. Kok bikin dari awal? Iya lah. Curang. Oke oke santai santai. Oke selanjutnya kita ada apa nih? Penembak Jitu. Iya. Ini anu. Itu buat kamu main battlefield. Battlefield. Ini penembak lem tembak. Bener. Bener dong. Alat ya. Alat penembak lem tembak. Oke. Oke. Oke selanjutnya kita perlu remote AC guys. Kita sangat perlu remote AC karena disini gerak. Lalu disini juga ada sangkir apa ini air putih. Kalau misalkan ada keadaan emergency atau darurat. Membutuhkan air dan seret penggorokan. Kita bisa minum langsung kayak sekarang. Seret ngomong terus. Lalu disini kita ada karpet guys. Karpet warna ungu. Sebenernya ini selimut. Gue jadiin karpet aja. Itu fungsinya biar menahan kedinginan yang ada di lantai ini. Kita biar tetap hangat. Semoga semua itu membantu bagi kalian. Jadi kita langsung aja challenge nya. Jadi mekanismenya adalah. Kita akan masing-masing membuat. Ini. Apa. Ano. Kita akan membuat kain. Kain flanel lagi apa. Bunga dari kain flanel. Yang caranya gue sangat amat tidak tahu guys. Hehehe. Makanya ada salah tau banget. Jadi kita akan melihat dulu contohnya. Makanya gue bilang tutorial disini. Karena kita akan melihat dulu contohnya. Lalu kita akan meniru. Dengan kreativitas kita. Gak ada reka ulang ya? Gak ada. Gak ada. Hehehe. Kita bentuk jadi delapan piece. Yang tadi satu lembar itu. Sekitar berapa centi ya itu ya. Ini berapa centi kira-kira. 30 ya. Filling aja. Jadi feeling aja. Hehehe. Gimana mau bikinnya? Hehehe. Kagak tajem dong. Hehehe. Yang tajem ini doang. Ujungnya doang. Ujung belakang. 2 hours later. Oke guys. Kita udah punya nih. Kita mungkin bisa bandingkan. Hehehe. Kita bandingkan. Ini dua yang pertama. Dua yang pertama. Ini. Dua yang kedua. Guntuknya sudah mulai aneh guys. Ini yang ketiga. Ini ya. Gendingan. Dan ini yang penuh dengan amarah ya. Hehehe. Ngeguntingnya penuh dengan amarah. Ganya kita sudah menggunting sesuatu. Dan menghasilkan sesuatu. Oke lanjut. Kita ke step mana nih? Kita ya. Oh lem. Kita ke lem langsung. Hati-hati ya. Kenapa emang? Hati-hati aja. Gitu. 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 Jadi kita bakalan ngelem di bagian anu guys. Nih. Bagian-bagian sininya guys. Dan bawahnya yang lurusnya. Santai-santai. Gitu. Gak bisa. Bisa. Dipencet aja. Iya. Gak usah keputaran ya? Gak usah keputaran. Harus dikompang gak? Ini dikituin. Nah. Gituin. Nah. Gampang. Ini gimana? Di ininya. Di ujung. Di ujung. Kukunya nyangkut. Hehehe. Kuk. Kukunya nyangkut. Hehehe. Oke. Kita puter. Matamu. Hehehe. Nyangkut lagi guys. Bodo amat. Gitu rasanya. Gitu rasanya. Gapet kok. Angetan. Amat-amat ya. Bodo amat. Hehehe. 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 Kita butuh tisu guys. Nyangkut lagi. Hehehe. 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 I czyli streets. Saya sudah ada feelingnya, guys. Sudah ada feelingnya. Goblok! 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 Panas banget! Kira-kira-kira, hati-hati. Gini. Ya udahlah ya. Nempel. Nempel. Gapapa ini kayak dililinin aja. Iya. Panas kayak dililinin. Baru sekali ya. Tantai-tantai. Tantai. Gak apa-apa. Tidak lah. Belum lupu aja. Gak apa-apa. Gak masalah, gak masalah. Siap? Yes. Yes. Yew. Bentuknya sudah agak mulai aneh ya? Kok aneh? Oh, enggak, enggak. Masih bagus, masih bagus, masih bagus. Masih bagus. Buat nutup lagi. Iya. Kamu udah mulai pinggir-pinggirnya sih? Enggak langsung dua kayak gini. Oh, pinggirnya sini. Oke, aku paham, 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 paham. Sudah paham, sudah paham, sudah paham. Karena kita punya sherep ya. Ini pertama kan. Nah, ini yang kedua nanti langsung bikin sendiri. Gampang. Gampang. Itu gampang banget ya. Yailah. Enggak ada apa-apanya ya? Wow. Dari Inggris, Pak. Angkat ke atas. Akhirnya. Dari Bawah. Dari Bawah. Dari Bawah. Dari Bawah. Yooo, bunga kita udah siap yooo. Terus, ini ya. Terus, ini dari bawah. Yie-kebak. Terus, ini dari bawah. ya ini adalah hasil dari pembuat bunga yang asli ini guys, ini belum di cover aja makanya bentuknya agak aneh harusnya ada covernya dan itu lebih susah ya kayaknya lebih susah ngasih covernya ini adalah hasil dari sang jenius amatir keren, keren, keren emang tingkat kreativitas aku itu sangat tinggi keren di kamera hasilnya kagak yaudah intinya berhasil nanti ada efek yay so guys karena tema kita bunga hari ini by the way Doi punya instagram jual bunga apa iya? ya jadi sekaligus pengusaha muda lagi wanita karir plus Wira usaha juga amin demi kehidupan kita yang menunjuk dia juga bikin usaha handmat juga dia bikin bunga ini cuma contoh kecil aja nih iseng kalau misalkan kalian pengen tau contoh-contoh bunganya langsung aja ke IGnya at florisis nanti akan muncul di situ gak disitu tadi gue udah edit nanti udah gede itu florisis IGnya jadi kalian langsung aja kontak disitu nanti gue juga taro di deskripsi link instagramnya untuk harganya tergantung ya pokoknya kalau per tangkai sama yang gede itu per paket-paket itu beda semakin banyak per buket per buket itu beda-beda semakin banyak bunganya semakin murah terhitung satuannya yaudah mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini ini challenge pertama gue jujur di dunia nyata kalau misalkan di dunia game mungkin challenge-challenge game gue udah sering main sama yang lain tapi ini beneran challenge pertama gue dan ternyata hasilnya berhasil sempoa yaudah mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini kalau misalkan kalian suka kalian kasih like dan sharenya karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gue dan jangan lupa juga terus kali lagi follow instagram doi floresis kalau instagram kamu di follow juga gak? untuk apa? gak ada ya? gak usah kalian jangan donate pokoknya yaudah kalau misalkan oh iya jangan lupa follow juga line official gue itu ada di deskripsi lah pokoknya ya terus ada juga instagram gue itu follow aja kalian kalau misalkan mau wajib-wajib mau endorse mau endorse sesuatu kontak aja langsung di DM ya jadi jangan lupa juga follow instagram gue atokteramo dan at terus ada di di gue ada di instagram gue at nari nanti ada pokoknya di deskripsi di bawah semuanya ada so mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini oke mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini sorry banget tadi HP eh HPnya lagi kameranya habis baterainya tiba-tiba pas kita mau closing so mungkin itu aja gue Mr.Octo dan juga Mrs.Octo undur diri salam apa ya masih haiya